ABL atau IBL? IBL Emang udah dia kenawarin? Main di ABL? Ehh... Ehh... Hahahaha Oke, selamat datang di One on One Dan sekarang gua sama Nuke Trisaputra Halo Nuke, apa kabar? Baik, baik Nuke terima kasih Nuke jauh juga datang dari Surabaya Iya, kemarin abis 3x3 juga ya tapi ya Iya, dari Cina Dari China juga Dan sekarang bisa main ke Enzo's Court akhirnya Ini adalah pemain ketiga dari Masin Cesar yang udah kesini Setelah Indra Udah dicukir sudah dua kali Dan akhirnya Nuke Trisaputra sebagai Most Improved Player Ehh... Bunggur dong Waduh Lewat perjuangan Perjuangan ini yang pengen diceritain juga sama fans-fans basket dimanapun Kenapa ya di basket itu Kalo yang Saputra itu jago lho Dulu Wijaya Saputra Iya betul Basketnya jago Dapet ceweknya jago Hehehe Ya Jin ya Nuke Trisaputra Mas kan jago Mas kan jago Ceweknya? Banyak Oh Satu-satu Jogja lho lho Sama apa kaya Saogi Oh gitu Oh gitu Tidak ditolak sama ring Nih Ngaro Saogi Tidak usah mengalihkan pembicaraan deh Tidak usah mengalihkan pembicaraan deh Dulu sebelum basket nih Saya main tenis lapangan Kalah sama adik saya udah Nggak mau tenis lagi Tiba-tiba saya diadak ke adik saya ke Stadio buat main basket Oke jadi dia ngajak basket juga ternyata adik juga Ah iya bener Soalnya daripada kakaknya kalah sama saya Kalah mulu udah serga dicampang kayak gitu kan Saya tahu Iya oh iya makasih Tidak kalah terus Iya Terus Ya bener jadi ya Pertama ikut ekstra grup ular SMP? Ya SMP SMP 11 sendiri Tapi seneng nikmatin sampe SMA ikut seleksi masuk SMA Udah kepilih Tambah seneng banget Masuk DBL All Star juga ya Tahun 2012 Itu setelah nomor meninggal Kuliah dapet beasiswa juga Abis dari kuliah saya main liga mahasiswa 3 tahun Baru ada tawaran main-main di Pro Oh baru ada tawaran main di Pro Akhirnya mainlah di Pasifik Sesa Iya iya Oke nah Tim kebanggaan saat ini Asyik Saat ini berarti Oke ya Kan bener saat ini kan Saat ini ya Iya gue paling seneng mancing-mancing aja Oke Wess Waaah ya Waaah ya Aduh Aduh Tuh ikut DBL juga Terus masuk DBL All Stars Sekarang juga di IBL Artinya kamu sudah terbiasa ikutan kompetisi Bahkan dulu waktu tenis Tenis juga ikutan Sudah kompetisi Kompetisi Seber kompetisi Kompetisi untuk sebuah olahraga terutama mas Kelly Keren banget Soalnya salah satunya buat jam terbang pemain ya kak Iya Terus juga pelatih juga ngerti Pemain yang potensi mana yang gak mana bisa Kalo emang bener potensi Pelatih bisa ngelirik nih Bisa ngembangin lagi orang Bisa buat ke Timnas juga Iya Anak itu berkembang gak cuma Kompetisi kalo jarang nih Pasti dia gak bisa berkembangin Iya Kayak perkembangannya lambat lah pasti Lambat iya Jadi ini juga tempat para pelatih juga Terutama pelatih Timnas bisa ngeliat bahwa Pemain ini berkembang Pemain ini kurang apa Kurangnya apa Supaya bisa dikembangkan lagi di pusing berikutnya gitu Oh dia apa syuting? Gilaan Yuk Eh Eh Oh Oh Katanya cuter ya? Iya Cuter kan? Cuter Dia lebih sputer sih tapi Telebriti kurang terkenal tapi Ember Luka kalo lagi gak latihan Atau lagi gak ada kompetisi Biasanya ngapain aja sih? Kalo di Serabu aja sih di mesh aja sih Di mesh aja? Di mesh Kelabin lah dikit Biasanya hari Rabu Iya 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 Oki tau kok Oki tau yang es tau Indra Katanya paling senantang kalo udah hari Rabu gitu Ya bener Tapi kalo Itu refreshing lah ya? Ya refreshing tapi kalo Rabu Kalo big biasanya cuma di mesh Abis latihan pagi biasanya pilihan Engga yaudah di mesh Kalo bisa dudur-dudur kalo engga yaudah Bagu latihan Nih diajarin nih Tuh Selama kamu berkarir di basket Dari SMP SMA Sekarang profesional Ada juga hukuman yang tidak terlumahkan kami saat ini Ya itu Iya Karena Waktu mama meninggal Dalam hati saya Udah Saya pengen kerja keras lagi gitu Iya Nah terus Terus didung saya Sumpah Bengkok Bengkok Oktasi Di DBL Saya kepilih 24 besar Waktu 24 besar Didung saya kena lagi Jadi kena kayak seafood Udah pusing Tapi Alhamdulillah pas pemanggilan 12 besar tuh kepilih Tapi kamu berangkat juga kak Merika Nah itu Saya pulang ke hotel Nangis sih Kenapa Apa nengis Saya gini tapi mama udah gak ada Oke Disini kamu ngasih liat 2 perjuangan kamu Iya Pengen membahagiakan orang itu Pasti ya semuanya Karena itu Oke Kalo defense tuh Kalo jaya lemahnya kiri Kasih kiri gini nih Kalo kanan gini Ini Pelajaran Terus Kau ngasih jaya kemana Kiri masih susah Ya kiri Udah masalah satu Ya Gila Wah Masuk Gini katanya kiri Oke Kanan Harusnya kanan Harusnya kanan ya Sotoy sih Malah didang lagi ya Sekarang kita masuk tangan-tang show Seperti biasa Muka Belagu Challenge Muka Belagu kayak gini Muka Belagu kayak gini Kamu sih Harus tendang hati Oh iya Harus tendang hati Tapi disini boleh Tuh 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 Oh belum Belagunya udah Tapi masuknya belum Oh Wits Is Ini bibirnya kata ngelipet ke atas gitu Wits Wits Loke Sekarang bingar saya Masuk wapas nih Wits Wits Lagunya udah pertama nih Wahhahahahaha Oke Barik badan Yah balik Wits Wits Um Terima kasih 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 Terima kasih